Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahun kali ini saya akan bercerita tentang event Sablon untuk Palo Bangkit Event ini adalah sebuah event garapan dari teman-teman Central Celebes Screen Printers Yaitu sebuah komunitas dari orang-orang yang bergerak dalam bisnis dan hobi menyablon Jadi pada tanggal 9 dan 10 November itu kita mengundang seluruh petong Sablon dari Sulawesi dan kita undang juga pemateri dari Bandung yang merupakan support dari Indonesia Screen Printing dan pada hari itu yang datang adalah Bang Esa dan Bang Jo dan juga dari Charlie yaitu Mas Erosi yang juga memberikan materi-materi yang akan diberikan kepada seluruh teman-teman yang hadir pada event tersebut kegiatan dimulai teman-teman dari tanggal 9 so tanggal 9 sore sudah registrasi jadi teman-teman peserta sudah registrasi dari luar kota sudah berdatangan dan pada saat itu kan acaranya dilaksanakan di hutan raya Gitsuharto kalau kita orang bilang kalau kita dari Palu bilang yaitu di wilayah Ngata Baru di atas lokasi lukifaksi Petobo itu dari kota Palu sekitar 30 menit lah perjalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Ketua bagaimana? Persiapan? Ya sudah 80 persen lah Semoga bisa tepat waktu Sudah tidur? Dikit, 2 jam. Bagaimana? Semangat masih ada? Masih ada napas. Ini senior, Pak. Aman? Aman, Pak. Bagaimana kabar? Siap. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Gini. Akhirnya saya punya petersayang. Tegosnya sama petersayang. Bagaimana ini? Tensi sudah turun? Tensi sudah turun. Bukan masalah sensitif ini. Karena ada kopi tidak ada gula. Oh begitu? Sensitif sekali. Lengkap. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Tengok. Tengok. Apakah ini? Tengok. Tengok. Halo, Jakarta, dari Jakarta, Sae, Rosi, Sae, Rosi, Sae, Rosi, Sae, Rosi, Sae, Rosi, Gorontalo, kami Gorontalo, siap, Gorontalo juga, siap, selamat datang ke Tafal, Dari 2 hari yang lalu, dari Bandung, Esa, dari semalam, artis Gorontalo, yang berikutnya, orang terkaya nomor 2 di Gorontalo, silahkan Om, Selamat datang di Kota Palu, bagaimana keadaan Palu? Ya, untuk sementara belum bisa, belum bisa lihat, baru nyampe tadi pagi dan wabarakat, oke, selamat datang ya, Ya, baik, Harman, dari Kota Mubagu, bagaimana keadaan Kota Mubagu? Ya, dingin, masih dingin, beda seperti Palu, beda, Noval dari Gorontalo, luar biasa ini, oke, teman-teman selamat datang semua ya, Ya, baik, baik, oke, Pak Muju, apa kapan? Pak Muju, Pak Muju, apa kapan? Tiga, tiga, ketiga, Tiga, tiga, ya, empat, dengan, tike, tike, apa namanya itu? Mitra tike, mana yang punya mitra tike ini? Nah ini cuma ketemu di grup Korner Korner, siap Karena apa? Mamuju semua? Iya, Mamuju Eh, teman saya aja ini Bagaimana keadaan persablonan Mamuju? Ya, paksa Lumayan Mas Yaa, di sana rame nggak yang bertanya Desennya cuma begini loh Ada nggak? Desennya cuma begini kok Ada nggak ya? Ada ya? Sekarang cuma dupa loh Di Mamuju ada nggak yang minta harga murah kualitas bagus? Wits Sangat Banyak ya? Itu dilema pak Dilema Tambah lagi bang? Apa? Cepat Bisa besok jadi Ada lagi ano? Minta cepat, murah, dan bawa file-nya JPEG Hacer foto HP Ada juga? Langsung Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama di sini Di acara Sablon untuk Palu Bangki Di acara Sablon untuk Palu Bangki Semua hadir di sini Semua hadir di sini Untuk datang dan berbagi Berbagi kisah dan inspirasi Merdeka dalam berkarya Mandiri dalam bekerja Salam kesuntari baru untuk Indonesia Malamnya kita mulai, mulai acara Acara malam pertama itu adalah panel Jadi kayak diskusi gitu dibuat panel Jadi seluruh Pemateri duduk di depan Dan peserta di depan Pemateri untuk mendengarkan Informasi dan inovasi yang disampaikan pada hari itu Acara pada malam hari itu dibuat memang secair mungkin Yaitu Kesannya itu bukan Bukan si pemateri mengajari peserta Tapi Lebih banyak ke edukasinya itu apa ya Edukasi yang Saring membeli informasi gitu Jadi Komunikasinya itu bagus Closing acara pada malam hari itu Ditutup oleh teman-teman PNS Band dari Kota Palu Kita semua bernyanyi sama-sama, bergoyang sama-sama Ya, set! Jangan masih di luar Jangan masih di luar Jangan! Gatau lah gue gaya �� 2017 Anggadun Gatau lah gak Gatau lah gak Jangan selamat menikmati dan pada malam hari itu juga habis acara pun habis acara sampai closing band itu kita lihat peserta juga masih sangat asik ada yang di bawah pohon menikmati malam beberapa orang ngobrol jadi intinya pada malam hari itu acara berjalan dengan sangat enjoy sangat asik dan besok harinya tanggal 10 kita kembali melanjutkan acara ritualnya yaitu tanggal 10 nya kita praktek nyablon bersama jadi bang esa turun memberikan trik dan tips dalam menyablon yang baik begitu juga mangjo mas erosi dan teman-teman pemacari yang lain jadi memang acara pada hari itu sangat seru karena gambar yang sudah disablon untuk jadi bahan praktek itu pada akhirnya semua menyerahkan bajunya untuk disablon masing-masing jadi yang serunya disitu prakteknya hanya sekian menit tapi menyablon gambar yang sudah dipraktekan tadi itu bergantian jadi seru sekali teman-teman acara sablon untuk follow bangkit ini kalau menurut saya sangat baik dan sangat diberkahi oleh Allah SWT karena tanpa ada agenda yang resmi hanya menyampaikan informasi kepada jabat pemerintah yang ada di seluruh setengah pada hari kedua itu Bapak Wakil Gubernur sempat hadir di acara kita menyampaikan beberapa hal motivasi dan semangatnya untuk komunitas para penyablon jadi kita sangat bahagia karena ada pejabat yang mau hadir setidaknya komunitas ini itu adalah komunitas yang mudah-mudahan bisa diperhatikan ke depannya untuk dibuatkan ide apa gitu sehingga ada payung hukum yang bisa menaungi komunitas para penyablon ini setelah dalam satu hari itu seluruh praktek sudah diberikan oleh pemateri jam 4 sore kita sudah selesai rangkaian acara sudah selesai dan kita langsung penutupan disitu dan habis penutupan kita foto bersama dengan seluruh peserta setelah acara acara closing itu kita dapat kabar bahwa besok kita diundang oleh gubernur untuk hadir makan siang di rumah beliau karena kebetulan pada tanggal 11 itu bapak gubernur setengah ulang tahun jadi para pemateri dan beberapa peserta yang masih sempat kita hadir ke rumah gubernur untuk menghadiri undangan beliau teman-teman saya sekarang bersama dengan yang kemarin-kemarin jadi saya sekarang bersama teman-teman ada di jam 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 tadi ini adalah yang ke-67 jadi kita seluruh materi dan teman-teman di SP di Udah di 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 selamat menikmati selamat menikmati bisa menjadi kenangan bisa menjadi kenangan yang bisa dilihat mudah-mudahan kedepannya kita bisa kita bisa membuat event yang lebih baik dari ini dan mudah-mudahan kedepannya kita dari komunitas Sablon bisa lebih baik dalam berkarya bersama-sama membangun Kota Palu dan Sulaw Setengah terima kasih teman-teman salam kusut dari Kota Palu Sabon sunt Kota Palu amin Terima kasih telah menonton!